Mengenal 3 suku Indonesia bermata biru bak orang Eropa Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru Setidaknya ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, suku apasajakah itu? 1. Suku Simpou, Sulawesi Tenggara Simpou berada di Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara Warganya punya mata biru yang unik dari kebanyakan orang Indonesia Suku ini pertama kali ditemukan oleh peneliti bernama Laode Yusri Berdasarkan asal-usul mata biru, warganya didapatkan dari pernikahan silang dengan pelaut Portugis yang singgah di salah satu tempat daerah Pulau Simpou Namal adalah menjadi salah satu sebutan bagi pemilik mata biru yang diterjemahkan bahasa setempat artinya orang berjalan Atau sebutan yang digunakan untuk pelaut Portugis zaman dulu Akan tetapi hanya tersisa 10 orang yang punya mata biru di sana Sisanya hanya punya perawakan seperti orang Eropa namun tidak bermata biru Selain karena pernikahan, mata biru tersebut didapatkan karena adanya kelainan genetik langka yang disebut Wurdenberg Sindrom 2. Suku Lamno Aceh Selanjutnya adalah suku Lamno yang memiliki mata biru Tepatnya di desa Lamno, kota kecil di Kabupaten Aceh, Jaya, Provinsi Aceh Dahulu, masyarakat di kawasan ini mayoritas memiliki mata berwarna biru Rambutnya pirang, kulit putih, hidung mancung, hingga postur tubuhnya tinggi seperti orang Eropa Ternyata hal ini dikarenakan mereka masih memiliki keturunan dan darah dari Portugis Sehingga disebut anak cucu bangsa Portugis Warga Lamno hasil kawin campur antara bangsa Portugis yang datang ke Aceh Sekitar tahun 1492 sampai 1511 dengan penduduk setempat Saat itu banyak orang Portugis yang berdagang di Aceh dan menikahi penduduk asli Akan tetapi sayangnya saat bencana tsunami di Aceh pada 2004 silam Membuat warga keturunan Portugis nyaris punah di Lamno Oleh karenanya cukup sulit saat ini menemukan warga bermata biru di desa Lamno, kecamatan Jaya 3. Suku Lingon, Maluku Suku Lingon juga memiliki warna mata yang berbeda dari orang Indonesia lainnya Yaitu warnanya biru dan kulitnya putih Suku ini berada di pedalaman Halmahera Provinsi Maluku Utara Mayoritas warga disini yang memiliki mata biru dan berkulit putih Usut punya usut, hal itu dikarenakan adanya campuran darah Eropa dengan orang Indonesia Berdasarkan cerita, mata biru yang dimiliki suku Lingon bermula sekitar 300 tahun silam Kala itu ada kapal dari Eropa tenggelam di dekat perairan Halmahera Kemudian, sebagian penumpangnya selamat Akhirnya membangun permukiman di tengah pedalaman hutan Halmahera Timur Maka dari situlah akhirnya mereka menjadi komunitas yang disebut suku Lingon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!